Al-Fatihah 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 Kasus seperti ini Banyak yang tidak faham Terutama di kalangan Suami istri yang masih muda Yang rentan sekali terjerumus dalam perbuatan ini Yaitu mencampuri pasangannya di siang Ramadan Ya Dan perkara ini adalah merupakan Kabirah min kabairid dhunub Kasus seperti ini adalah dosa besar Dari dosa-dosa besar yang ada Ya Termasuk dosa besar yang melazimkan Seorang hamba tersebut Yang terjerumus dalam kasus ini Untuk dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla Dengan taubat yang nasuh Kemudian dia mengkodok puasanya Yang batal dengan sebab hal tersebut Dan yang ketiga Dia mesti kafarah Dia mesti bayar denda Padahal orang yang berpuasa itu Kata Allah di hadis kudsi Direwetkan imam muslim dari jalan Abu Rairah Radiyallahu ta'ala anhu Ya da'u syahwatahu Wa ta'amahu Min ajli Orang puasa itu dia ninggalkan syahwatnya Sebutkan nomor satu Ditinggalkan nafsu syahwatnya Dan juga meninggalkan makanan Karena Allah Maka agak Mengherankan juga gitu kan Puasa-puasa sempet-sempetnya Padahal puasa itu diantara hikmahnya juga Mengekang syahwat Tapi bablas pula Ya namanya juga manusia Kadang-kadang Dan ini perlu dijelaskan di hadapan Komuslimin Ya tentang Ya Kasus ini hukumnya bagaimana Dia harus bagaimana Perkara ini Sidang idul jumlahi Matib cintai Kerana Allah Ternyata tidak hanya terjadi Di zaman sekarang Dan mungkin bisa Bisa jadi Terjadinya zaman sekarang Banyak Di segalangan Komuslimin Terutama yang awam Waliyahdubillah Kasus ini Ternyata pernah terjadi Di Tengah-tengah Para sahabat Di zaman Nabi SAW Nabi tercinta Masih hidup Sebagaimana dalam Hadith Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Anhu Ya Bahwasannya Beliau bercerita Baina ma Nahnu Julusun Indan Nabi SAW Ijja Arajulun Manakala kami Duduk-duduk Ya Di sisi Nabi SAW Tiba-tiba datang Seorang laki-laki Faqal Maka laki-laki ini Berkata Ya Rasulullah Halaktu Ya Rasulullah Binasa aku Celaka aku Ya Rasulullah Qala Malak Nabi tanya Ada apa dengan kau Kamu kenapa Celaka kenapa Dia katakan Saya yang campuri Isteri saya Ya Rasulullah Siang Ramadhan Padahal saya lagi puasa Saya lagi berpuasa Ya Saya lagi berpuasa Saya campuri Isteri saya Sedangkan saya dalam Kondisi Puasa Fakala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Rasul kita Mengatakan Kepada laki-laki Tersebut Bertanya Mohon Diamankan Dulu Hal Hal Tajidu Rakabatan Tu'tiquha Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Bertanya Apakah kau Memiliki Budak Budak Muminah Pastinya Seorang hamba Sahaya Beriman Pastinya Yang bisa kau Merdekakan Kau punya Tidak Kala Dia mengatakan Tidak punya Ya Rasulullah Kau mampu Tidak puasa Dua bulan Berturut-turut Oh kadang Sebulan Beratnya Minta ampun Gimana Dua bulan Berturut-turut Itulah Beratnya Kafarat Orang Campuri Istrinya Di siang Ramadan Maka hati-hati Komuslimin Hati-hati Ini banyak Terjadi Mungkin Di tengah-tengah Komuslimin Dua bulan Berturut-turut Yang sebagian Ulama sebutkan Bahwa Ya Kalau misalnya Dia sudah puasa Sebulan Dua puluh hari Misalnya Kemudian Dia seleng Capek Letih saya puasa Sudah sebulan Dua puluh hari Besok Perik dulu Lusa baru lanjut lagi Dia wajib Ulang dari awal lagi Berat Mutatabi'in Mesti berturut-turut Tidak main-main Supaya orang Tidak gampang-gampangin Urusan ini Ya Main gasak Aja di siang Ramadan Wali-iyadubillah Campuri Ya Pasangannya Biar hati-hati Makanya Kafar Berat Biar Hati-hati Dan benar-benar Ini menunjukkan Betapa seorang muslim Seorang yang saem Orang yang berpuasa Dia mesti berusaha keras Menjaga bagaimana Puasanya tetap terjaga Tidak terusak Tidak tercoring Tidak tercoring puasa Ibadah puasanya tersebut Dengan hal-hal yang seperti ini Kemudian Jemaah yang saya cintai Kerana Allah Tabaraku wa ta'ala Sedang idul Jum'ah yang dimulakan Allah Ketika ditanya Oleh Nabi Sallallahu Kau mampu Tidak puasa Dua bulan Berturut-turut Kala Tidak mampu Ya Rasulullah Sebulan saja Kadang berat Ibaratnya Bagaimana Dua bulan Berturut-turut Ya Pertanyaan ketiga Nabi tanya Sallallahu Kau mampu Enggak ngasih makan Tiga Apa Enggak ngasih makan 60 orang miskin Kau mampu tidak Mampu tidak Kau berikan makan 60 orang miskin Dia katakan Tidak Ya Rasulullah Saya tidak mampu Tidak bisa Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Terdiam Ini orang Sudah enak-enak Siang Ramadhan Ditanya ini Tidak ada Ditanya ini Tidak bisa Ditanya ini Tidak bisa Allahul musta'in Kemudian apa Ya Kala Kala Pasal kata Nabi Sallallahu Nabi diam Takkala kami Berada dalam Kondisi seperti itu Terdiam Atan Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Bi'araqin Fihak Tamrun Nabi Tiba-tiba Datang keluar Bawa karung Isinya Korma Sallallahu Alayhi wa sallam Lihat Nabi kita Sallallahu Alayhi wa sallam Bawa karung Isinya Korma Kemudian Beliau mengatakan Aina Sail Tadi yang nanya Mana orangnya Fakal Ya Ana Dia katakan Ini saya Ya Rasulullah Alayhi wa sallam Alayhi wa sallam Alayhi wa sallam Ya Dia katakan Yuridul Harratain Ahla 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 Baitin Ya Afqar Min Ahli Bayti Fadhaikan Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Dia katakan Bahasanya Fawallahi Ma Baina La Baita La Bata Ya Afqar Min Ahli Bayti Tidak ada Antara Apa Dua Ujung Kota Madinah Ini Ya Rasulullah Tidak ada Dari ujung Ke ujung Itu Tidak ada Yang lebih Fakir Dibandingkan Saya Kata dia Allah Mustah'an Tidak ada Yang lebih Fakir Dibandingkan Keluarga Saya Kata dia Fadhaika Nabi Sallallahu Sallam Hatta Badat Anyabuhu Akhirnya Nabi Sallallahu Sallam Tertawa Sampai Gigi Taring Beliau Sallallahu Alayhi Sallam Tampak Kelihatan Ini Perkara Yang lucu Ya Maka Beliau Tertawa Sallallahu Alayhi Sallam Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan At'im Ahlak Ya Sekaligitu Kau Kasih Makan Keluargamu Ya Ini Menunjukkan Kata Para Ulama Kalau Orang Yang Terjurumus Dalam Ya Perkara Ini Mencampuri Istri Di Siang Ramadan Dia Tidak Punya Budak Apalagi Sekarang Tidak Ada Budak Untuk Dia Merdekakan Kemudian Dia Tidak Mampu Puasa Dua Bulan Berturut Lemah Dia Kemudian Dia Tidak Memiliki Untuk Memberikan Makan 60 Orang Miskin Maka Tidak Ada Kewajiban Apa-apa Bagi Dia Tapi Selama Dia Memiliki Kemampuan Maka Wajib Untuk Dia Membayar Kafarah Tersebut Sedang Idul Jumlah Yang Dimulakan Allah Tabaraka Dari Hadith Ini Jumhur Dan Mayoritas Ulama Mengatakan Bahwasanya Orang Yang Berpuasa Yang Mencampuri Istrinya Di Siang Ramadhan Amidan Sengaja Bukan Tidak Sengaja Tapi Sengaja Mukhtaran Dia Mau Sendiri Pilihan Sendiri Tidak Dipaksa Memang Dia yang Pengen Dia yang Syahwat Apabila Dia Mencampuri Istrinya Di Siang Ramadhan Baik Dari Dua Jalan Al-Qubul Wa-Dubur Baik Dari Kubul Maupun Dubur Dia Campuri Istrinya Muftir Maka Yang Demikian Ini Membatalkan Puasa Yujibul Qadha Mewajibkan Bagi Dia Untuk Mengganti Wal-Kafarah Dan Wajib Bagi Dia Untuk Dia Membayar Kafarat Anzalah Awlam Yunzil Baik Keluar Air Mani Dia Maupun Tidak Keluar Yang Penting Dia Sudah Melakukan Percampuran Tersebut Keluar Air Maninya Maupun Tidak Keluar Tetap Wajiban Dia Kafarat Mengkabok Batak Dan Juga Dia Harus Dertaubat Kepada Allah Karena Itu Dosa Besar Yang Mencintaikan Allah Subhanahu Wata'ala Pertanyaan Apakah Sang Isteri Wajib Juga Untuk Membayar Kafarat Sebagaimana Sang Suami Maka Perkara Ini Diperselisihkan Oleh Para Ulama Sidang Idul Jum'ah Yang Cintaikan Sebagian Ulama Berpendapat Seperti Shafi'i Mengatakan Bahawasanya Untuk Istri Tidak Ada Kafarat Sama Sekali Secara Mutlak Tidak Ada Kafarat Ada Lagi Yang Berpendapat Bahawasanya Wajib Bagi Istri Membayar Kafarat Sebagaimana Suami Juga Membayar Kafarat Sebagian Lagi Mengatakan Bahawasanya Cukup Bagi Mereka Berdua Satu Kafarat Saja Kecuali Kalau Yang Dipilih Kafarat Dua Bulan Berturut Turut Maka Dua Duanya Wajib Suami Wajib Puasa Dua Bulan Berturut Turut Istri Juga Wajib Berpuasa Dua Bulan Berturut Turut Yang Lebih Sahih Dan Lebih Rajih Dari Pendapat Pendapat Ini Adalah Pendapat Jumhur Pendapat Yang Kedua Yang Mengatakan Istri Juga Wajib Untuk Dia Membayar Kafarah Apapun Bentuk Kafarah Istri Pun Wajib Untuk Membayar Masing Saking Beratnya Tidak Main-main Urusan Ini Sedang Idul Jumlah Yang Hati Cintai Karena Allah Azza Wajallah Cuman Bagaimana Kalau Kondisinya Sangat Istri Dipaksa Ya Yang Maksa Ini Suami Istri Tidak Mau Ngingetin Jangan Mas Ini Bulan Puasa Haram Tidak Boleh Dosa Besar Saya Tidak Mau Lari Lari Misalnya Menghindar Tapi Dipaksa Oleh Suaminya Mukerah Dia Dipaksa Oleh Suaminya Atau Kondisi Lain Istri Dalam Kondisi Lupa Kalau Dia Puasa Ya Atau Jahilah Dia Tidak Ngerti Dia Bodoh Tidak Ngerti Hukum Dan Seterusnya Maka Kalau Kondisinya Terpaksa Kata Para Ulama Atau Dia Lupa Atau Dia Bodoh Tentang Hukum Sama Sekali Tidak Ada Pengetahuan Tentang Hal Ini Maka Tidak Ada Khodok Bagi Dia Dan Tidak Juga Ada Kafarah Bagi Sang Istri Ini Penjelasan Para Ahli Ilmu Kemudian Perkara Lain Sidang Idul Jumlah Terkait Tentang Masalah Ini Bagaimana Kalau Ada Orang Mencampuri Istrinya Di Siang Ramadan Dalam Sehari Berkali-kali Tidak Hanya Sekali Tapi Berkali-kali Ini Perkara Harus Disampaikan Muslimin Biar Kita Faham Bagaimana Kalau Dia Lakukan Percampuran Suami Istri Itu Dalam Sehari Itu Berkali-kali Jam Sekian Sekali Nanti Jam Sekian Sekali Jam Sekian Bagaimana Hukumnya Maka Apabila Dia Lakukan Berkali-kali Dalam Satu Hari Maka Yang Lebih Tepat Hanya Wajib Satu Kafarat Saja Tidak Masing-masing Dari Percampuran Itu Ada Kafarat Tersendiri Yang Jam Sekian Nanti Yang Jam Sekian Ada Kafarat Tersendiri Enggak Satu Kafarat Dalam Percampuran Misalnya Dalam Sehari Dia Bercampur Sekian Kali Maka Cukup Hanya Satu Kafarat Kemudian Bagaimana Kalau Seandainya Hari Ini Dia Bercampur Lusak Dia Campur Lagi Lusak Dia Campur Lagi Misalnya Maka Yang Sahih Wallahualam Dari Pendapat Para Ahli Ilmu Bahwasannya Wajib Bagi Masing Masing Hari Kafarat Tersendiri Jadi Kalau Dia Ambil Kafarat Puasa Dua Bulan Berturut Turut Yang Dia Bercampur Hari Ini Misalnya Dia Kafarat Tersendiri Puasa Dua Bulan Berturut Turut Yang Lusak Itu Juga Ada Kafarat Tersendiri Dua Bulan Berturut Turut Berat Tidak Hati-hati Sedang Idul Jum'ah Hati Cinta Allah Subhanahu Wata'ala Tentang Perkara Ini Dan Jumhur Ulama Mayoritas Ulama Mengharuskan Tertid Ya Dalam hal Kafarat Ini Maka Jangan Sampai Dia Berpindah Kepada Puasa Dua Bulan Berturut Turut Kecuali Dia Tidak Mampu Untuk Memerdekakan Budak Kalau Enggak Mampu Memerdekakan Budak Baru Dia Pindah Ke Model Kafarat Yang Kedua Yaitu Puasa Dua Bulan Berturut Dan Juga Berarti Enggak Boleh Dia Main Pindah Saja Memilih Kafarat Terakhir Yaitu Memberikan Makan 60 Orang Miskin Kecuali Dia Telah Melihat Dirinya Benar Benar Enggak Mampu Rasanya Untuk Puasa Dua Bulan Berturut Maka Baru Dia Mengambil Opsi Yang Ketiga Yaitu Dengan Memberikan Makan 60 Orang Miskin Enggak Bisa Langsung Main Pilih Saja Saya Nanya Ini Saya Nanya Ini Enggak Harus Berturut Kata Para Ulama Di Kalangan Jumhur Ulama Sedang Idul Jum' Khatib Cintai Kana Allah Tabar Kata Ini Penjelasan Tentang Orang Yang Mencampuri Istrinya Di Siang Ramadan Mudah Mudahan Kita Bisa Menghindarinya Sehingga Kita Betul Betul Menjaga Kesucian Daripada Ibadah Puasa Kita Kemudian Di khutbah Kedua Ini Khatib Selipkan Juga Hal Yang Terkait Tentang Takbil Zawjah Wa Mubasyaratu Ha In Aminal Imna Terkait Tentang Masalah Mencium Isteri Di Siang Ramadan Atau Mencumbui Isteri Di Siang Ramadan Dan Ini Kasusnya Lebih Banyak Lagi Dibandingkan Yang Pertama Tadi Mencumbui Isteri Di Siang Ramadan Pastinya Ini Kasusnya Lebih Banyak Lagi Dibandingkan Kasus Pertama Maka Bagaimana Hukumnya Ya Perlu Kita Jelaskan Bahwa Mencium Isteri Mencumbu Isteri Di Siang Ramadan Ini Perkara Perkara Yang La Tufsidus Siam Ini Masuk Dalam Perkara Perkara Yang Tidak Mengapa Alias Dia Tidak Merusak Puasa Dia Tidak Merusak Puasa Apa Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Mencumbui Isteri Di Siang Ramadan Akan Menjadi Bantahan Juga Bagi Mereka Yang Mengatakan Katanya Dibenci Dimakruhkan Ya Apa Dalilnya Dari Ibunda Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Beliau Berkata Ya Bahwasannya Dalam Hadis Bukhari Dan Muslim Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kana Yudrikuh Al-Fajrah Ya Bahwasannya Kana An-Nabi Sallallahu Yukabbilu Wayubashiru Wahwasa'im Wa Kana Amlakukum Li'irbih Ibunda Aisyah Radiyallahu Ta'ala Ahnab Pernah Mengatakan Adalah Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Mencium Isteri Dan Ya Bercumbu Dengan Isteri Beliau Sallallahu Alayhi Sallallahu Padahal Dalam Kondisi Sedang Berpuasa Ya Dan Adalah Beliau Sallallahu Alayhi Sallam Sosok Laki Laki Suami Yang Mampu Untuk Mengalahkan Daripada Hawa Nafsunya Beliau Paling Bisa Menjaga Diri Untuk Tidak Bablas Untuk Sampai Terjadi Kasus Yang pertama Yang kita Jelaskan Tadi Yaitu Mencampuri Isteri Di siang Ramadan Beliau Paling Amlakukum Li'irbih Paling Bisa Menahan Hawa Nafsu Bliu Alayhi Sallatu Assalam Kemudian Wa'anha Dan Dari Ibunda Aisyah Jik Juga Bercerita Kasus Yang terjadi Kepada Beliau Bahwasannya Rasulullah Pernah Mencium Saya Sedangkan Beliau Sedang Dalam Kondisi Puasa Saya Juga Dalam Kondisi Puasa Ini Menunjukkan Tidak Masalah Sekedar Bercumbu Dengan Istri Di siang Ramadan Manakala Dia Merasa Aman Untuk Sampai Tidak Keluar Mani Dari Percumbuan Tersebut Maka Dibolehkan Dalam Syariat Kita Makanya Imam Ibn Hazm Rahim Mengatakan Bahwasannya Ya Wa kanat Aisyah Ibn Mata Bintu Thamani Ashrat Sana Ya Ibunda Aisyah Ketika Nabi Wafat Itu Beliau Masih Umur 18 Tahun Berarti Masih Muda Sekali Karena Sebagian Orang Mengatakan Ada Perincian Katanya Kalau Yang Tua Tua Boleh Cumbu Istri Katanya Aman Tidak Terjerumus Katanya Tapi Kalau Yang Muda Muda Dibenci Makroh Tidak Boleh Cumbu Istri Katanya Ya Maka Perincian Seperti ini Kata Ibn Hazm Tidak Dibenarkan Wong Ibunda Aisyah Waktu Dicumbu Oleh Nabi Sallallam Umurnya Mungkin Ya Meninggalnya Nabi Saja Umur Aisyah Masih Kalau Yang Tua Tua Boleh Cumbu Kalau Yang Muda Muda Tidak Boleh Cumbu Maka Ini Perincian Yang Tidak Tepat Jadi Tetap Tidak Masalah Orang Bercumbu Mau Tua Mau Muda Pengantian Barukah Selama Dia Merasa Aman Untuk Tidak Sampai Terjerumus Dalam Perbuatan Mencampuri Atau Melakukan Cumbuan Tapi Tidak Sampai Keluar Air Mani Maka Di Waktu Tersebut Kata Para Ulama Tidak Masalah Dan Banyak Riwayat Lain Yang Menerangkan Tentang Sahabat Di Antara Mereka Ada Mencumbu Isterinya Di Siang Ramadhan Seperti Kasus Umar Bin Khattab Beliau Mencumbu Isteri Di Siang Ramadhan Sedangkan Beliau Puasa Begitu Juga Kasus Ya Ikrimah Radiyallahu Ta'ala Anhu Begitu Juga Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Mencumbui Isteri Beliau Di Tengah Siang Ramadhan Sedangkan Beliau Dalam Kondisi Puasa Ini Menunjukkan Bahwa Di kalangan Para sahabat Bercumbu Dengan Istri Itu Tidak Masalah Bahkan Rasulullah Melakukannya Selama Orang Tersebut Bisa Aman Dari Keluarnya Air Mani Ada Perkara Yang Khatib Selipkan Di Khutbah Kedua Ini Bahwasannya Apa Bagaimana Kalau Ketika Orang Mencumbui Isterinya Keluar Madi Beda Madi Dengan Mani Keluar Madi Biasanya Memang Kalau Orang Mencumbu Yang Keluar Adalah Madi Kenapa Syahwat Yang Tinggi Akhirnya Madi Biasanya Keluar Bagaimana Hukumnya Ya Maka Apabila Yang Keluar Sekedar Madi Ya Dengan Sebab Percumbuan Tersebut Maka Pendapat Yang Sahih Dan Ini Yang Benar Bahwasannya Puasanya Tidak Batal Dan Tidak Ada Kafarat Apa Apa Tidak Ada Kafarat Apa Apa Apabila Sebaliknya Misalnya Yang Keluar Adalah Dengan Sebab Percumbuan Tersebut Yang Keluar Adalah Mani Maka Batal Puasanya Walaupun Dia Tidak Bercampur Hanya Bercumbu Tapi Keluar Mani Maka Batal Puasanya Kata Para Ulama Wajib Untuk Dia Mengkobok Puasanya Tersebut Tapi Tidak Ada Kafarat Karena Bukan Bercampur Hanya Bercumbu Maka Keluar Maninya Misalnya Maka Wajib Bagi Dia Untuk Mengganti Kobok Karena Batal Puasanya Tapi Tidak Ada Kafarat Tidak Denda Puasa Mereka Budak Beri Makan 60 Tidak Ada Mudah Mudah Ini Bisa Dipahami Kemudian Khotib Silif Terakhir Mengakhiri Khotbah Kedua Ini Dari Perkara Perkara Yang Tidak Membatalkan Puasa Selain Mencumbu Istri Diantaranya Adalah Orang Yang Bangun Sudah Subuh Sudah Masuk Waktu Fajar Eh Ternyata Dia Dalam Kondisi Junub Dari Percampuran Semalam Misalnya Dengan Pasangannya Maka Ini Tidak Memudaratkan Puasanya Puasanya Tetap Sah Dia Bisa Tinggal Mandi Setelah Subuh Masuk Dia Mandi Sudah Salat Puasanya Tidak Ada Masalah Kemudian Juga Diantara Perkara Dan Semua Ada Dalilnya Tetapi Waktu Tidak Mengizinkan Untuk Khotib Sampaikan Hanya Disebutkan Singkat Singkat Saja Perkara Yang Tidak Membatalkan Puasa Tidak Merusak Puasa Diantaranya Adalah Mandi Di Siang Bolong Yang Sedang Terik Panas Jemberang Ibaratnya Panas Kemudian Dia Guyur Misalnya Untuk Meringankan Dahaga Untuk Meringankan Rasa Panas Yang Terik Yang Mencekik Rasanya Maka Ini Juga Tidak Membatalkan Puasa Orang Nyebur Di kolam Misalnya Selama Dia Aman Tidak Masuk Air Ke Lobang Lobang Yang Ada Maka Di Waktu Itu Tidak Memodoratkan Puasanya Karena Nabi Sallallahu pun Pernah Melakukan Hal Tersebut Dan Ada Dalilnya Semua Kemudian Diantara Yang Tidak Masalah Adalah Ketika Kita Sedang Berpuasa Yaitu Berkumur Berkumur Ketika Wudu Mau Pendak Dalam Kondisi Wudu Tidak Lagi Wudu Tapi Mulut Terasa Kering Maka Boleh Kita Berkumur Ringan Berkumur Ringan Tidak Masalah Atau Istinsyak Ketika Berudu Masukkan Air Kedalam Hidung Tapi Jangan Berlebihan Balik Istinsyak Illa Dalam Hidung Ketika Beruduk Kecuali Dalam Kondisi Puasa Jangan Berlebihan Tapi Tetap Boleh Tidak Masalah Kemudian Diantara Yang Dibolehkan Juga Adalah Atau Tidak Merusak Daripada Puasa Mencicipi Makanan Bagi Orang Yang Masak Misalnya Ingin Tahu Gimana Rasa Makanannya Mencicipi Ujung Lidah Setelah Mungkin Dia Lepih Ludah Luah Keluarkan Dan Tidak Menginginkan Kesulitan Kemudian Juga Berbekam Di Siang Ramadhan Bagi Orang Yang Tidak Khawatir Akan Menjadi Lemah Lantas Puasanya Jadi Batal Fresh Dia Kuat Dia Walaupun Dikeluarkan Darahnya Berapa Mungkin Banyak Keluar Tapi Tidak Menjadi Lemah Maka Di Waktu Itu Tidak Masalah Karena Nabi Pun Pernah Melakukan Berbekam Di Siang Ramadhan Kemudian Di Antara Yang Diperbolehkan Adalah Bagi Yang Puasa Tidak Membatalkan Puasanya Tidak Merusak Puasanya Boleh Boleh Saja Memakai Celak Kemudian Suntikan Yang Bukan Dalam Rangka Gizi Biar Tidak Laper Suntikan Untuk Berobat Tidak Masalah Atau Tetes Air Mata Atau Minyak Mencium Minyak Wangi Itu Tidak Membatalkan Kemudian Siwak Bersiwak Di Ramadhan Bahkan Sikat Gigi Selama Aman Itu Tidak Masalah Di Siang Ramadhan Kemudian Menelan Ludah Yang Ada Di Dalam Mulut Misalnya Ada Yang Terkumpul Ringan Sedikit Tertelen Itu Tidak Membatalkan Puasa Kemudian Juga Hal Hal Yang Tidak Bisa Dihindari Sisa Sisa Makanan Yang Sedikit Kadang Tercampur Dengan Ludah Kemudian Masuk Dengan Sendirinya Tanpa Saadaan Itu Juga Tidak Membatalkan Puasa Dan Ada Lagi Hal Yang Lain Namun Tidak Ada Waktu Untuk Kita Sampaikan Karena Sunnah Dalam Khutbah Memang Adalah Singkat